PEMPROF DKI Jakarta PEMPROF DKI Jakarta Pemparuan dilakukan agar tercipta transparansi dan mengontrol perilaku yang terlibat dalam anggaran. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta semua pemerintah daerah menerapkan sistem e-budgeting dalam melakukan penganggaran keuangan daerah tahun 2020. Hal ini untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Bagaimana meminimalisir kesalahan pemasukan data pada sistem e-budgeting sehingga kesalahan pengimputan data tidak lagi terjadi? Tim Liputan, Berita 1 Pemirsa, Lansetok kali ini kita akan membahas kejanggalan APBD DKI Jakarta. Anis menyebutkan bahwa kelemahan e-budgeting sudah diketahui sebenarnya sejak tahun lalu. PEMPROF DKI Jakarta rencananya akan memperbarui sistem e-budgeting. Dan Kementerian Dalam Negeri meminta semua pemerintah daerah menerapkan sistem e-budgeting dalam anggaran keuangan tahun 2020. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Bapak Robert Andy Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD. Dan dari Gedung Kementerian Dalam Negeri sudah ada Bapak Syarif Udin, Direktur Jenderal Bina Keuangan Kemendragri. Terima kasih Pak Robert sebelumnya kalau ada bersama kami dalam Lansetok dan juga terima kasih Pak Syarif Udin bersama kami dalam Lansetok. Selamat siang Pak Syarif Udin. Selamat siang Mbak Popi, Mbak Elisa. Selamat siang juga Pak Robert. Selamat siang Pak Dirjen. Pak Syarif Udin, ini kalau saya ke Pak Syarif Udin terbidol ya Pak Robert, ini menanggapi dengan apa yang terjadi di DKI Jakarta kemarin terkait dengan e-budgeting. Tentunya kita juga tahu bahwa e-budgeting ini kan memang menjadi salah satu target dari Kemendragri di mana nanti seluruh daerah akan menggunakan e-budgeting ini di 2020. Nah berdasarkan hasil dari yang kemarin ditemukan di DKI, mungkinkah ini menjadi bahan evaluasi juga oleh Kemendragri? Iya, jadi e-budgeting ini sebenarnya merupakan bagian daripada apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah. Nah tentunya berkaitan dengan itu maka Kementerian Dalam Negeri saat ini dengan keluarnya PP12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah disana sudah diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib untuk menggunakan atau menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka keterbukan informasi kepada masyarakat. Iya, lalu kalau kita lihat yang kemarin yang masalahnya e-budgeting ini, ini kan kemudian yang di Pemprov DKI Jakarta ya Pak, kemudian muncul angka-angka yang cukup fantastis seperti itu dan tidak relevan menurut banyak pihak. Nah ini kan juga satu sisi bahwa bisa menjadi evaluasi jangan sampai tadi yang smart system ini tidak dibarengi dengan smart people atau orang-orang yang memang ahli dalam hal ini. Ya tentunya kami dari Kementerian Dalam Negeri saat ini juga merasa atau memberi apresiasi kepada daerah karena memang masing-masing daerah saat ini telah berinisiatif untuk membangun aplikasi atau sistem informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun karena ini masing-masing daerah membangun sendiri sehingga boleh jadi aplikasi yang dibangun itu tidak seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah oleh karena itu maka sesuai dengan yang diformasikan tadi bahwa mulai tahun 2021 ya kita harapkan e-budgeting atau yang menjadi bagian daripada sistem informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah itu seragam se-Indonesia. Dan kita harapkan dalam proses penyusunannya itu dimulai pada tahun 2020. Karena untuk penyusunan APBD 2021 itu prosesnya sudah dimulai sejak 2020. Oke. Nah tentunya dengan aplikasi ini yang kita harapkan Kementerian Negeri sudah menyiapkan dan ini lebih memberikan informasi dan transparan bagi siapapun yang ingin memahami APBD itu sendiri. Baik. Kita ke Pak Robert. Pak Robert kita tahu bahwa lem Ibon akhirnya jadi viral ya. Gara-gara apa namanya ada sesuatu di dalam APBD tahun 2020 dan ini juga sudah semua pihak tahu lah soal ini begitu. Kalau kita lihat lagi atau kita kulik lagi ke dalam dengan kondisi smart system yang memang sudah diciptakan oleh gubernur sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Kalau dari pantauan Anda sendiri memang sering terjadi kejanggalan-kejanggalan ini walaupun sistemnya sudah sangat smart. Iya. Iban jating ini kalau lihat historis Jakarta sebenarnya sudah mulai 2013 pergub 145 jaman Pak Jokowi jadi gubernur di sana. Tetapi benar-benar diterapkan itu jaman Ahok ya Pak Suki 2015 itu mulai intensif. Dan kebetulan saya juri di Bapenas untuk penilaian termasuk Jakarta. Tahun lalu saya tahu ketika di Bapenda dua hari penilaian itu mereka sempat mendemo ya menunjukkan perubahan. Jadi sesungguhnya tanpa kasus yang terjadi sekarang memang ada rencana untuk upgrade sistem. E-budgeting yang ada tetapi tentu momentum ini dipakai untuk makin kuat ke perubahan atau upgrade-nya itu ya. Yang saya lihat yang sangat krusial di E-budgeting Jakarta adalah ini kan ada beberapa prinsip Pak. Transparansi, accountable dan sebagainya. Tapi satu yang menjadi sesuatu yang sangat serius dan ini yang perlu dibenahi adalah soal pengendaliannya, controllable-nya. Kan salah satu prinsip itu, di mana pemegang master e-budgeting itu bapeda. Kemudian dia memberikan ID dan user ID dan password ke SKPD. SKPD kemudian bisa input apapun di sana, tapi yang mengendalikan, yang memverifikasi itu nggak ada. Nah mestinya disinilah peran menurut Permendagi 33 2019, inspektorat atau APIP itu untuk pengendalian. Di sini peran APIP, nyatuh inspektoratnya nggak ada. Bagaimana agar isian SKPD tadi itu benar-benar bisa terkontrol, terkendalikan berdasarkan misalnya satuan harga. Benar nggak ini harga pasar? Ditambah dengan beberapa harga administrasi dan sebagainya ya. Ini yang nggak kelihatan. Berarti yang salah bukan dari sistem ini. Bukan smart systemnya dong. Ada problem di manusianya, karena sistem ini mengandaikan bahwa manusia itu malekat semua. Yang di situ itu benar-benar orang yang benar, yang jujur, yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada. Padahal kan kita tahu, ini kan sebenarnya cerita Jakarta, ini kan tahun ini yang kedapat adalah OPD-nya atau ASN-nya. Tahun lalu kan anggaran siluman itu ke DPRD, jadi ini bukan cerita baru sih di Jakarta, saya kira. Jadi ini bukan hal yang baru? Kejanggalan itu sering terjadi? Dana dan anggaran siluman itu memang sudah... Bahkan 2016-2017 kan sempat ribut itu kan antara DPRD dan Gubernur Ahol waktu itu. Yang terkait dengan beberapa pengadaan. Jadi buat saya, sekarang adalah tentu kita mendorong agar ASN-nya dan juga DPRD yang nanti akan membahas, itulah orang yang amanah, yang jujur. Tapi sistem juga harus dikunci, terutama di sistem pengendalian tadi. Itu yang di budgeting ini nggak terlihat. Oke, jadi masalahnya adalah di sistem controlling dan juga pengendalian. Nanti kita akan bahas dan kita akan tanyakan kepada Mendagri, apa solusi G2 yang bisa diambil sehingga ini bisa menjadi satu koreksi dan evaluasi untuk semua sesat lagi. Tetaplah bersama kami.